Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, aku mungkin akan ngawali bahwa Indonesia kurang maju karena matematikanya rendah. Pendidikan saya di matematika, saya sudah jurusan dan teknik sipil. Dua-duanya tidak selesai. Karena bagi saya orang yang selesai kuliah itu orang yang meneruskan sejarah, tapi orang yang DO itu orang yang menjebol sejarah. Problemnya, begitu kita dengar matematika, kita selalu kebayang hitung-hitungan, satu tambah satu gitu. Padahal matematika bukan about itu. Matematika tentang logika kita, tentang konsistensi logika kita. Tidak ada pelajaran yang terbaik untuk melatih logika kita konsisten, kecuali matematik. Jadi di dalam bahasa saya, di dalam benak saya, bahasa Indonesia itu tidak cuma ada bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Perancis, bahasa Burigin. Tapi juga ada bahasa Matematika. Cuma kalau di Matematika pakai plus, tambah itu pakai plus, kurang itu pakai minus, sama dengan pakai dua gitu. Sama saja, ada gramatikanya sendiri, kalau lebih besar sama dengan ada. Jadi jarang sekali ditanamkan ke publik, sejak dini, sejak anak-anak, bahwa Matematika adalah about language. Seandainya itu ditanamkan sejak SD, dengan guru Matematika, mestinya di SD itu profesor, kalau di Jepang, malah guru profesor-profesor doktor, malah ngajar tingkat rendah gitu loh. Karena untuk dasar. Diajarkan bahwa, yang penting itu tingkat dasarnya. Kalau diajarkan bahwa Matematika itu logika, kita tidak akan jadi seperti ini. Karena logika kita konsisten, misalkan konsisten. Saya termasuk orang yang menolak pemakaian helm. Gitu loh. Debat sama orang-orang ahli hukum. Aku bilang, kenapa kok pakai helm? Supaya kalau jatuh, kemungkinan tidak mati. Gitu loh. Kemungkinannya, tidak gegar rotak. Aku bilang, memang kalau hidup, negara ngasih kerjaan. Memang kalau hidup, negara ngasih pelayanan kesehatan. Seperti Panji bilang, untuk jangan sampai sakit di Indonesia, karena bangkrut. Kecuali kalau polisi bisa nyetop. Eh stop, kalian tidak pakai helm. Pemerintah tiap tahun sudah invest ke you. Tiap orang 2 miliar per orang. Termasuk penyediaan lapangan kerja. Ini saudara menyanyiakan masuk penjara. Lagi ini tidak ada apa-apa. Saudara tidak pakai helm. Itu logika-logika matematika saya. Karena apa? Matematika selalu dikesankan bahwa matematika ilmu kepastian. Itu bullshit. Itu orang yang tidak mengerti. Aku malu kalau ada temanku, teman dekat yang mengatakan begitu. Matematika ketidakpastian. Tapi matematika tentang kesepakatan. Satu tambah satu itu sama dengan dua, siapa bilang pasti? Kalau kita bicara dalam konteks bilangan persepuluhan, iya. Tapi dalam bilangan binar satu tambah satu tidak dua. Nah kita sepakat dengan Pancasila. Sepakat kan? Terus sepakat bahwa bumi, tanah, dan sininya dikuasai oleh negara bagi kemampuan. Sudah sepakat itu. Tapi dari free pot kita cuma dapat satu persen. Dan gimana matematikanya? Jadi matematika buat logika. Kalau seluruh masyarakat Indonesia diajar matematika secara benar. Saya mendapat pengertian matematika secara benar ketika saya kuliah di ITB. Matematik dari Dr. Hutahian. Mudah-mudahan Tuhan ngasih berkat ke beliau. Dibuka mata saya, oh ini matematik. Dari situ saya tahu hubungan matematika sama musik. Kalau matematika kita benar, banyak penyair rendra, matematikanya jelek. Tony Prabowo, pemusik, matematikanya jelek. Padahal menurut saya, seseorang yang musiknya bagus, matematikanya harus bagus. Karena berhubungan, nanti saya jelaskan. Kalau seseorang matematikanya bagus, pasti dia sastranya bagus. Tapi ternyata banyak teman-teman sastrawan yang matematikanya tidak bagus. Berarti matematika diajarkan secara salah oleh guru Kulom. Karena di dalam matematika kita selalu menemukan bahasa-bahasa baru, sorry kalau agak teknis, yang nantinya ketemu misalkan E sama dengan MC kuadrat. Atau ketemu misalkan dimensi N. Padahal di dalam bayangan kita, di dalam benak kita yang ada itu maksimal dimensi tiga. Tiga ruang, X, I, Z. Semua benda dilukiskan dalam itu. Tidak kebayang bahwa ada dimensi lebih dari empat, ada dimensi N. Tapi itu ditemukan dalam rumus-rumus matematika, diturunkan di utak-atik oleh keisengan, ketemu dimensi N. Ternyata bisa diterapkan di astronomi kemudian. Ternyata pada dikatanya, kata orang-orang astronom, di matahari ketiga gravitasi bisa menarik cahaya, di situ dimensinya teman-teman yang dari fisika bisa lebih dijelaskan. Ada banyak dimensi. Jadi ada yang kadang-kadang kata-kata itu diciptakan duluan, kata-kata matematika, kemudian teknologi mengejarnya. Zaman saya di teknik sipil, karena belum ada komputer, yang dihitung itu gitu Mas Emil kan masih ingat. Gaya itu kalau kita melihat mau bikin beton itu, satu di pinggir, satu di tengah, satu di sana. Berapa bebannya? Dari situ didesain. Padahal sudah ada rumus matematik untuk menghitung tiap gaya, deretnya itu ada, deret matematiknya. Di situ tekanannya berapa di titik itu tak terhingga ada. Begitu komputer keluar, dihitung bisa lebih efektif kolom. Bukan gitu Mas. Lebih karena gak enak aja deh jawabnya. Jadi setelah, nah begitu juga penyair kan di utak hati, di utak hati. Penyair mengutak hati kata-kata. Aku bawakan mayatku padamu tapi kau bilang hanya. Aku bawakan cintaku padamu tapi kau bilang masih. Aku bawakan arwahku padamu tapi kau bilang hanya. Tanpa apa aku datang padamu. Dalam bahasa kita, gimana kita membawa arwah kita ya. Gimana kita membawa mayatku padamu tapi kau masih bilang saja nya Sutarji. Tapi bedanya di dalam puisi, itu hanya ada dalam penghayatan kita. Oh dengan membaca itu ketika aku datang ke kekasihku, aku dengan penghayatan lain. Jadi kalimat puisi membentuk dunia baru. Begitu juga kalimat matematik. Ketika Ridwan Kamil mengatakan sama teman-teman yang lain mengatakan atau Panji. Jangan mengharapkan perubahan tapi ciptakanlah perubahan. Bagi aku itu kalimat matematik yang lahir dari utak hati, utak hati, utak hati, utak hati, lahir kalimat itu. Lalu kita menghipnotis diri kita, menyihir diri kita untuk mewujudkan kalimat itu. Kalimat-kalimatku misalkan di utiter aku sering ngomong itu utak hati dari permainan kayak matematik di... Kalau gak salah ada seribu persamaan, misalkan ya A plus B sama dengan C, lalu A di uraikan, A itu ternyata D plus F, berarti D plus F plus B sama dengan C. Saya di uraikan, mati-matikan, terus diutur, ketemu E sama dengan MC kuadrat. Intinya gitu kok. Nah dari pengalaman tadi Mas Denny Cobra siapa? Capa? Denny siapa? Denny Darko bilang. Semua yang... Orang besar itu salah satu cirinya selalu salah ngomong orang. Aku belajar dari Rendra. Rendra itu gak pernah benar nyebut orang. Kan ada Nono Makarim di hukum, Nono Anwar Makarim. Itu kalau nyebut Nini El Karim Mas, itu bilangin sama temenmu Nini Makarim. Begitu-gitu. Terus Pak Yaakob Utama gak pernah jembener nyebut MH Nino Najib. Bok, co, tolong bilangin sama temenmu MH Aimum Najib. Jadi saya harus salah-salah ngomongin, biar kelihatan besar gitu loh. Nah, semuanya dari matematik. Itu di puisi. Apa yang ada di matematik? Matematik itu konsistensi. Kalau kamu belajar matematik, susah ya sama orang ngomong, bukan orang matematiknya susah gitu. Apalagi, sebetulnya kan penurunan-penurunan dalil Pitagoras. Sines kuadrat alpha plus cosines kuadrat alpha sama dengan satu. Kalau kalian turunkan, itu kan dari lama kan. Dari segitiga siku-siku kan, terus diturunkan. Sebetulnya kan intinya A plus B sama dengan C, misalkan katakanlah gitu. A nanti diurai. Oh, A itu ternyata dari pengalaman, dari sama dengan A plus G dimasukkan. Gitu loh. Terus, tiba-tiba kita sampai tajub sendiri. Loh, kok ternyata jadi gini? Itulah keindahan matematika. Gak kayak keindahan puisi. Kalau kata Benteran Russell itu, keindahan puisi itu meledak-ledak gitu loh. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isarat yang tak pernah disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Kan, keindahan matematik itu, kalau indah tapi dingin indahnya. Tapi indah. Kayak orang dicium, diem aja gitu loh. Gitu loh, gitu loh. Itu matematik. Nah, sama aja. Kita kembali ada violinis di sini. Daripada Maya Hasan, aku panggil Harpis. Pemain Harpa, Harpis. Maya Hasan, kurang ajar. Paling gampang, contohnya Simfoni 40. Sebetulnya itu kan kalau diambil, intinya adalah terorot. Intinya itu. Loh, bener. Terus di persamaan kedua Oh terodot ini dari pengalaman-pengalamanku Dari pengetahuan-pengetahuan ku melihat yang lain-lain Terodot ini kalau diurekan Terodot 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 Dan kalau mau disebut intinya lagi Diperas lagi intinya Cuman Intinya itu kan Matematika adalah kemampuan menangkap pola Dari sesuatu yang semula tidak terpola Itulah kemampuan matematika Yang harus ditanamkan Melihat kemacetan yang seolah-olah semerawut Tapi ternyata ada polanya Orang matematika akan melihat Oh pada jam 6 pagi Akan dibentuk konsep-konsep mimpunan Untuk penyelesaian masalah Teman saya orang matematika Berarti ada berapa coba? Banyak Parang tritis apa? Asuh Apa? Parang gusumo Parang rusak Batik pagi sore Pekalongan Karena bisa dipakai pagi dan sore Itu sudah sejak zaman Belanda Terus batik kawung Banyak banget Di Indonesia Tapi teman saya matematika Menjadikannya Cuman ada 6 pola batik Jadi Kemampuan menangkap pola Dari sesuatu yang tidak terpola Itu yang Kalian dari matematik gak sih? Enggak ya? Enggak level itu loh Jadi Enggak Guyon Guyon Bukan itu Tapi Ketika aku bilang Cinta tak perlu pengorbanan Itu adalah kata-kata baru Kata-kata matematik yang baru Dari aku Kenapa? Aku udah atik Udah atik Udah atik Disini Gak tau ada berapa proses Processing disini Sama dengan kayak penurunan rumus Cinta tak perlu pengorbanan Pada saat kau merasa berkorban Pada saat itu cintamu mulai pudar Gitu loh Sementara pada masa lama Cinta adalah pengorbanan Tugasku sekarang adalah Memujudkan Di dalam diriku Bahwa cinta tak perlu pengorbanan Begitu kau merasa berkorban Pulsit cintamu Nah kalau aku sudah ini Tinggal membentuk idenya mas Kamil tadi Bentuk komunitas Ada gak yang bisa mengikuti itu? Sehingga ketika kalian hujan-hujan Jangan ke pacarmu Atau kalau Enggak merasa berkorban Mengcinta kok Yang ada pengorbanan kalkulasi Gitu loh Langsung utak-utak-utak Dari matematika aku Ketika orang bilang Kamu kayak ayam Kalau ada orang pacaran Kemana-mana suka Terus aku Ternyata di pikiranku Matematika kok gak gitu Bercintalah seperti ayam Dengan cinta yang kudus Kenapa? Ayam pokoknya kalau senang Sudah begini-gini Gitu loh Langsung mencuk Udah Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Pernah gak ayam nanya Eh kamu keturunan siapa? Bapakmu siapa? Gak ada hitung-hitungan Aku pengen cinta manusia Kayak gitu Suatu hari Minimal aku di dalam diriku sendiri Makanya yang aku terapkan pada anakku Ada yang datang satu Kalau suatu hari Ini masalah matematika Bapak nanya Kenapa kamu cinta sama pacarmu Dan dia bisa jawab Berarti itu bukan cinta Itu kalkulasi Cinta gak ada karena-karena Hiburanku kalau menonton Orang yang tertangkap Orang narkoba yang tertangkap Di TV Hiburanku adalah melihat perempuannya Yang tetap setia Itu cinta Mau narkoba Mau dibela Itu cinta Bukankah salah seorang penari dangdut Yang suaminya Anggota DPR gak gue sebut namanya Begitu di suaminya ditangkep Ditinggal Itu bukan cinta Saya kira itu Udah berapa menit Tiga menit Aku gak usah main ini deh Sekarang gini Semua hal Itu didasari Kita sadar gak sih Bahwa kita terjajah Kadang-kadang gak Di dalam pemikiran matematik Semuanya punya dasar Coba saya tanya Begitu kita dibangunkan Dari tidur Suruh bikin tangga nada Pasti Do re mi fa sol la si do Pasti gitu Pasti deh Karena apa Orang tua kita mengajarkan Bahwa tangga nada Di dunia Hanya ada satu Do re mi fa sol la si do Do si la sol fa mi re do Bikin lagu apapun Atas dasar itu Tanpa sadar Padahal di Sunda Ada dami lati nada Di Jawa Ada selendro dan pelok Di flores Yang saya pernah kesana Tiap kecamatan Nadanya beda-beda Nada dasarnya Nada Summertime Intinya apa Do mi sol do Do re mi do Ri sol do Do ri sol do Jadi seluruh tangga nada Nada di dunia itu Dalam pemikiran matematik Cuma dibagi Dua Mayor sama minor Intinya nada itu Dimanapun Saya agak malu ada Eh ya disitu dia lebih pinter Bayangan saya Aku bicara di TED Itu orangnya goblok-goblok gitu Asuh tenaga Begitu masuk Ada Ridwan Kamil Ada Panji Ada yang dari Garut Sudah banyak kerjain Sekarang saya tanya Nada dasarnya ini apa Bumi konjang-kangjang Langit gelap-gelap Tonlir kincang Ristang mawekandrung Sabarang katulu Gitu nadanya Selendru Atau 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 Apa enggak ada Dari mi fasolnya itu Ending dari Pernyataanku ini Mari kita berpikir Matematik Matematik tidak Sebagai hitung-hitungan Tapi matematik Sebagai bahasa Karena itu mempengaruhi Matematik Erat kaitannya sama lagu Erat kaitannya sama puisi Aku setuju bahwa Matematika adalah Orkestrasi dari seluruh konsep Konsep arsitektur Konsep mesin Teknik mesin Konsep sedih rupa Digabung jadi satu Dalam konsep matematika Matematika adalah Orkestrasi dari seluruh konsep Sementara musik adalah Matematika yang berbunyi Yang terakhir adalah Inti dari matematika adalah Mencari persamaan Tidak ada pelajaran matematika Tentang perkidaksamaan Itu hanya pengecualian Maka dalam kehidupan sehari-hari Ada gereja Ada masjid Ada sunda Dan lain sebagainya Kenapa kita selalu mencari perbedaan Mari kita berpikir matematika Dan selalu mencari persamaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih